Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Gocin hari ini kita akan ngobrol dengan seorang perempuan Yang waduh perjalanan hidupnya cukup luar biasa Dan dia adalah pasangannya Daniel Yang kita udah ajak ngobrol minggu lalu ya kan Yang ya sama-sama mantan inilah mantan-mantan narkoba Tapi Alhamdulillah mereka berdua sudah menyatakan bersih setahun yang lalu Dan sedang bersama-sama untuk memperbaiki dan menyusun hidup ke depan lagi Siapa dia? Sophie Apa kabar Sophie? Baik Baik ya Pasangannya Daniel Ini yang membuat Daniel jadi bucin Tapi bucinnya Daniel itu cukup baik bahwa Akhirnya berdua sepakat Iya komen Untuk berhenti semua Berhenti Berhenti semua Dari dunia narkoba Dari dunia negara api Dari negara api Tapi hebat loh Daniel mau tahu jawab hebat Kenapa lu bisa jatuh cinta juga sama dia? Anak muda lah itu? Emang suka yang berondong? Enggak Enggak juga Tapi pas ternyata orangnya bisa ngerubah Daniel itu ngerubah Banyak hal Bukan cuma ada banyak hal Bukan cuma sekedar dari narko aja ya Iya Daniel bisa ngerubah bahwa ternyata uang itu gak segalanya Oke Cinta itu ya segalanya Karena dengan cinta Ya rejek itu pasti ngikutin Dengan niat yang baik Iya Punya kekuatan Pasti Berani melangkah Betul Jadi lu berani Nah kalau lu sendiri Kalau Daniel kan dari Dari apa namanya SMP Mana SMA Dia mulai pakai Kalau lu sendiri pakai Sudah kapan? Lu pakai itu Tahun 2003 Anak Ketika Eh enggak Sebelum punya anak atau selalu punya anak? Sebelum punya anak Sebelum punya anak 2001 Dulus sekolah Kan langsung jadi penari ya Memang Oh dulunya dancer ya Isi di stasiun TV Tadi ngomongnya Sempat-sempat ya Oke terus Kenallah sama Adalah seseorang Ya Samaan lah ya Bintang lah ya Bintang Sempat jadi artis juga pada zamannya Cakep pada zamannya Tapi udah tuh Cakep pada masa Jadi Ketika lu jatuh cinta dengan itu Terus lu mulai mengenal Kenal dunia malam Kenal Sebelum itu belum kenal dunia malam Belum kenal dunia malam Sama dia Dia yang ngenalin semua Semua Kedua tahun malam Kedua tahun malam di Jakarta Anak-anak umur segi itu kan 19 tahun kan Di tenteng-tenteng Ke disko kan seneng banget kan Dengan orang yang cukup populer Seneng banget kan Sampai lepas virgin gitu kan Seneng banget Terus Kenalnya Dulu ineks ya Jaman dulu ya Langsung hamil Amil Tahun jawab Cuma karena Karena Pertentangan banyak Akhirnya lu ngambil sikat lu ambil sendiri Ya gue ambil sendiri Cabut Dibuang lah sama keluarga Sampai lahiran Lahiran anak pertama itu Langsung dia susah sama mama Gue langsung Kerja malam Jadi penari malam Pertama kali Nari malam itu di highlight Dengan honor 80 ribu Oke Yang selanjutnya jangan disebutin lamanya ya Gak apa-apa yang itu gak apa-apa Udah gak ada kan highlight kalau gak salah ya Udah gak ada iya Udah gak ada gak apa-apa Oke Berarti Pertama lu Menari dimana Club malam Club malam Di highlight Jadi setelah Lu melahirkan Kenapa lu memutuskan Ada jalan lain waktu itu Lu merasa gak punya jalan lain Ketika lu memutuskan itu Untung-untung jadi kerja malam Ke posisi bulan puasa Bulan puasa Bingung mau kerja Udah mau lebaran Biasanya kan kita mau lebaran Itu cari duit mati-matian Jadi akhirnya yaudah Karena waktu itu halnya masih buka kan Iya Jadi disini Jadi lu nekat karena Memang kebutuhan Terus enak duitnya Akhirnya malah keterusan Keterusan Oke Sampai Sampai ketemu Daniel Itu berubah semua ya Berarti apa yang lu lakukan ketika di dunia malam Itu jualan kah? Atau Apa? Lu Kerjaannya ketika itu Atau kah emang Dancer 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 Itu juga kemana Kemana pun Atau di satu tempat Keliling Indonesia Keliling Indonesia Keliling Jakarta Khusus Khusus malam Khusus malam Iya Ketika lu Melahirkan Terus lu ngambil kehidupan malam Iya Cuma karena kebutuhan 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 keluarga Dan sejak itu juga lu gak mengenal cinta lagi Atau Enggak 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 percaya Jadi Daniel yang membuat lu percaya dengan ada cinta lagi Iya Bisa jadi gitu ya Iya bisa 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 Iya Ketika lu jalanin banyak hal Kehidupan malam Lu ketemu Daniel pun di kehidupan malam juga Iya Ketika itu lu menjadi maminya Jadi gini Kan gue mencoba hal baru ya Iya Gak mungkin selamanya jadi dancer ya Coba Ada usia juga lah ya Iya betul Disitu coba untuk Ngecoba-coba jadi mami Oke Di satu Di club malam ya Nah Daniel tuh Sama gengnya Tipe geng anak Jakarta Yang Memang Seminggu tuh bisa tiga kali Dateng ke tempat itu Dateng ke situ Klubnya tuh nyediain semua Jadi setiap Itu Gengnya Daniel dateng tuh gue yang ngurus Gue yang handle Gue yang handle Kok enak duitnya Gitu Nah lama-lama karena sering ketemu kan Sering ketemu Ada suka Cuma waktu itu kan posisinya karena mami sama Amal angkanan lah ya Iya gak boleh Gak boleh Gak boleh Karena kan kasihan sama LC Akhirnya diem-diem Enggak kita break aja Karena Sama-sama Sama-sama hancur Di situ Iya Sama-sama hancur Sama-sama Satu Satu Ini kan Satu Kelub itu gak boleh Sampai akhirnya kita pisah Pisah Ketemu lagi Setahun kemudian Tapi di tempat yang beda 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 Gue udah sehat Udah gemuk Udah gak Dencer lagi Enggak Udah Enggak Udah Udah Tapi waktu itu Gue ada di Keeping sama orang Sama orang Kalimantan Oh gitu Mana lo keliling tadi tuh ya Iya Nah lo ketika jadi dancer tadi Udah kemana aja Indonesia Sudah sampai ke Papua Sampai ke Papua Udah keliling ya Itu setiap Provinsi berapa bulan Tiga bulan Tiga bulan Pindah lagi Pindah lagi Jadi gak sempat Mengenal cinta Cinta long trip Kita bilang ya Setiap kota tuh pasti ada Ada aja yang deketin Cuma kan gak mungkin lah Kita percaya cinta long trip Karena kan kita fokusnya cari uang Cari uang Jadi cinta tiga bulan Cinta tiga bulan Cinta tiga bulan Cinta tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Nah Ini pernah ngalamin hal apa Kalau lo keliling Gak takut Setiap daerah Kan beda Beda budaya Beda karakter Kalau Jujur Kalau di daerah Malah lebih Lebih menghormatin Menghargain ya Menghargain Tamu-tamunya Oh gitu Lebih Orang-orangnya Di klub malam Kalau di Jakarta itu Ya beda lah Beda Cuma memang Kalau untuk Kalimantan Papua Medan Menado Itu kan Orangnya beda-beda Iya karakternya beda-beda Ya Gue udah cukup handle lah Bisa lah Cuma untuk Jakarta Sama luar Enak duit di Jakarta Atau di luar Iya luar lah Luar ya Baiknya di Bantan Nah Ketika lo udah keliling Banyak daerah Banyak Menemukan Apa namanya Dunia malam Yang berbeda-beda Tiap kota Akhirnya lo ketemu Daniel Memutuskan bersama Untuk tidak menggunakan Marko-balanya Iya betul Kenapa lo mau Kan gak Waktu itu kan Karena gue ketemu dia Gue berhenti nih Dia posisinya Ternyata udah berhenti juga Oh Nah Tiba-tiba Di sangkanya Di sangka gue Dia masih Dia juga Nyangkanya gue masih Masih lah kita Nah Abis itu Baru Ternyata Gue baru tau Dia udah berhenti Ternyata dia juga udah berhenti lama Ketemu gue Nah dari situ Ya udah Kita coba berhenti bareng-bareng Kalau gue sih mikirnya Gitu Kalau dia ternyata mikirnya Karena ada saingan Iya Kalau lo sendiri Mau nerima Daniel Kenapa Anak muda Yang usianya jauh dari elu Ekonomi juga Ya bisa dikatakan Yaitu Ceren kemis Yaitu Gak ceden kemis Gak ceden kemis sih Gue gak mau Gak mau ya 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 Ceden kemis Minggu Gak Gak gini lah Jadi intinya adalah Ketika lo meninggalkan dunia yang sudah ada Berlebihan lo berani menerima Daniel dengan yang Senan kemis di protes Ya senan kemis Saya salah buka bisa Ya paling tidak ekonominya belum Belum mapan banget Seperti apa yang Selama ini Apa yang mau buat lo Ya itu Daniel yang bisa merubah Gue dari Kalau uang itu bukan segalanya Narkoba itu Bukan Bukan hal lagi Untuk Untuk yang Segalanya Dia yang merubah gue Kalau Punya tanggung jawab Ada cinta Ada tanggung jawab terhadap anak Waktu itu Dia bilang Itu belum kelihatan tanggung jawabnya Masih cinta Yang dia tepuk punggung gue Kesini kesini Kok makin ada tanggung jawab Gitu loh Itu aja Yang masih Dari lo semakin cinta sekarang Makin Karena dia ngomong sama Gue waktu itu Ngomong bahwa Dia mulai memikirkan Bagaimana Biaya kuliah anak lo Itu kan luar biasa Itu setelah kita 6 bulan Bener-bener komit Kita udah berhenti Semua-semua Dia save money-nya Dia sendiri Itu bentuk tanggung jawab dia Bentuk tanggung jawab dia Nah Kalau dia ngomong bahwa Gue berhenti Karena lebih bagus Untuk hal yang lebih positif Itu Sama Lu juga udah mulai begitu Iya Jadikan Kita Maksudnya gini loh Dia dia jadinya Yang harusnya Biasanya untuk Itu Sekarang dia bener-bener Untuk Untuk anak Untuk keluarga Untuk membangun keluarga kecil ini Itu yang membuat lo Itu yang bikin gue Jadinya kelepak-kelepak Sampai sekarang Tapi Tantangan di keluarga dia Ada ya Malah Terbuka dengan Sejauh ini sih Bagus banget Malah Gue Baru Ibaratnya gue Udah gak ada orang tua Dapat orang tuanya Daniel itu Berkah banget ya Menurut gue ya Untuk sampai Kita balikan Ini kan Setelah balikan Itu ke 8 bulan ya Itu Baru bener-bener Tahulah orang tuanya Seperti apa Itu Baik banget Jadi mau nerima lo Apa adanya Anak lo sendiri juga udah kenal Udah kenal Malah dia lebih respect ke anak gue Gitu kan Orang tuanya Jadi lo menemukan orang tua baru lagi Orang tua baru Yang baik Jadi rencana lo ke depan apa Pengen Daniel cepet-cepet mapan Pengen anak Emang belum mapan Baru menjajaki Niatnya sudah ada Kan yang dibagi-bagi Kasian Gak ada Gue kasihan Tidak 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 ketergantungan narkoba keluar dari harus dan dengan adanya cinta seorang dan membuat lu kuat sama-sama untuk lepas kita kalau berjuang sendirian apalagi lawan narkoba itu ada ya nggak bisa harus temenin harus temenin mau dirangkul harus dirangkul untuk ditarik-tarik Iya kalau udah didemin suruh insaf sendiri nggak bisa nggak bisa dirangkul doang nggak ditarik percuma berdua juga nggak mau melalui apa namanya kalau dan juga nggak ngalui rehab juga enggak gue enggak cuma waktu pas kerja jadi Mami itu kan kita Intense netralisir seni suntik ya ada dokternya ya ada dokter yang memang seminggu sekali itu kita harus netralisir dari dokter disitu Nah sekarang paling dokternya kita panggil ke rumah untuk bantu itu enggak enggak kalau gue pakai obat-obat untuk ya ada memang ada obatnya siapa namanya gue lupa yang untuk lu biar ketergantungan itu ada obatnya tapi udah mulai lepas juga juga udah lepas juga udah lepas semuanya berarti kekuatan cinta lah yang merupakan betul kekuatan cinta pasti jadi dari beda dengan laki-laki lainnya kalau laki-laki lain dari gue kenal ke laki-laki ya sampai sebelum Daniel itu kan hanya uang dan tahu luarnya aja kalau dari itu kan kita lewati masa-masa yang emang aja berarti berbeda di sebuah cinta bener terus hancur lagi nah sekarang benar berarti lu dengan Daniel sekarang sudah mulai menyusun hidup lebih baik harapan tahun baru lagi kedepan Iya bener apalagi ini mau mau ganti tahun ya ya ganti tahun ya jadi berarti udah siapa tahu depan ada ikatan yang lebih kuatlah garis dong harus-harusnya Oke semoga 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 ada jalan Allah ngasih jalan yang tepat untuk lu berdua nah pertanyaan gue terakhir cinta menurut lu apa cinta menurut gue itu ketika kita bisa jadi diri sendiri ketika kita bisa-bisa keluar dari susah keluar dari sih buat gue sepribadi ya keluar dari masa sikon yang bener-bener itu capek ya bawa gue pergi udah itu oke berarti untung lu mendapatkan cinta dari seorang Daniel jadi berarti menarik lu keluar dari 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 kubangan hitam sama-sama itu oke itulah kekuatan cinta sobat gocin berarti cinta itu memang harus menjadi sebuah kekuatan untuk melangkah hal yang positif kalau patah hati jangan cepet pas nyatanya sopi aja umur sekian menemukan yang lebih muda dia kan pengen kan malu-malu anak muda gitu kalau dia lagi bahwa temen-temen jangan bawa gue kesannya gue ngasuh dong hahaha tapi apa-apa jadinya sih cuet-cetnya malah lu yang yang jadi yang minder yang minder malah itu ya itulah sobat cinta sobat gocin sobat cinta lagi bahwa cinta itu tidak mengenal ruang waktu dan peristiwa bisa dimana aja tidak mengenal waktu jadi jangan pernah putus harap untuk menemukan cinta sejati hahaha oke sobat gocin jangan lupa subscribe like and share thank you oke tapi thank you ya eh kapan-kapan kita akan ngobrol dua kita satu itu bener ngasih omongan tadi oke message-nya Sopi apa Sofina Copi Sofina Copi Sofina Copi ya jangan lupa apa namanya di follow jadi kalau mau curhat soal kita cinta ke daddy nambah dia jangan ke gue dir pengalaman lebih berat hahaha oke thank you Assalamualaikum